Program Studi dan Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Presiden Universiti menggelar acara kuliah umum bertemakan Bela Negara dan Penguatan Nilai Pancasila di Presiden Universiti Convention Center, Cikarang, Jawa Barat pada tanggal 17 Oktober 2019. Acara ini diisi oleh Prof. Dr. Muhammad Mahfud MD, Sarjana Hukum, Sarjana Utama, selaku anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Diadakannya kuliah umum presidensial yang diagendakan menjadi acara tahunan merupakan salah satu rangkaian acara dalam perayaan HUD ke-10 Prodi Hubungan Internasional Presiden Universiti. Hari ini merupakan hari yang membahagiakan, karena tadi Pak Ika menyampaikan untuk pertama kali Presiden Lecture diadakan, dan itu di program I.R. Dan kita mempunyai tamu yang sangat tepat, yaitu Prof. Mahfud MD yang akan memberikan kuliah tentang Bela Negara. Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden, Prof. Dr. Insinyur Budi Susilosu Panji DEA beserta jajarannya, Rektor Presiden Universiti, Prof. Dr. Joni Oktavian Haryanto serta jajaran Sipitas Akademika Presiden Universiti turut hadir dalam kuliah umum yang baru pertama kali diadakan di Presiden Universiti. Acara dibuka dengan sambutan dari Kepala Program Studi Hubungan Internasional, Dr. Randers Muhammad AS Hikam, MAPHD, yang juga menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi pada Kabinet Persatuan Nasional pada tahun 1999 hingga 2001. Adilin yang saya hormati, wabil khusus tamu kehormatan kita, yaitu Prof. Dr. Mahfud MD. Pada hari ini, kami dari Presiden Universiti dan I.R. Presiden Universiti sangat bangga bisa menghadirkan Bapak Profesor untuk yang pertama kali di kampus ini dan semoga ini bukan yang terakhir kali, tapi baru pertama kali. Dalam kuliah umumnya, Prof. Dr. Muhammad Mahfud MD, yang juga merupakan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008 hingga 2013, mengatakan bahwa kemerdekaan yang dicapai saat ini ada karena Indonesia bersatu melawan penjajah. Tapi anak-anak moda ini progresif, reformisioner. Saya setuju kita harus merdeka sendiri, tidak usah nunggu tanggal 22. Kita merdeka, besok pagi sekarang mari kita buat naskah proklamasi kemerdekaan. Itulah, saudara, ceritanya Indonesia merdeka. Jadi bukan hadiah, saudara orang gagah. Saudara adalah bangsa yang gagah karena merdeka sendiri negara ini, bukan karena diberi hadiah. Nah, itulah yang harus dijaga. Itulah yang harus dibela. Kalau saudara mau membela negara. Presiden Universiti berharap dengan adanya kuliah umum ini dapat menginspirasi para mahasiswa untuk menjaga kemerdekaan dengan menumbuhkan sikap nasionalisme dan binika tunggal ika melalui bela negara berdasarkan Pancasila sembari menjadi sumber daya yang unggul. Humas Presiden Universiti dan Presiden TV melaporkan. Terima kasih.